Intro Sahabat Jempol, jumpa kembali di channel Jempol Indo Bersama saya Riris Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Partai Golkar Jember menengara sejumlah 232 ribu orang dalam DPSHP daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang masih harus dilakukan perbaikan Melalui Kepala PSN Partai Golkar Jember, Dima Ahyar menjelaskan bahwa setelah Partai Golkar mencermati DPSHP maka terdapat sejumlah data yang ditengah arah mencurigakan Yang kita temukan kegandaan itu sekitar 290 ribu dengan asumsian garindah satu nama jadi dua maka ada sekitar 150 ribuan nama yang harus diperbaiki itu diantara yang kita sampaikan belum lagi kategori daftar pemilih yang tidak sesuai dengan aturan kategorinya invalid artinya data-datanya tidak sebagaimana ketentuan misal ada pemilih yang hanya terdiri dari 2 atau 3 karakter, grup misalnya al, an, ba, dan sebagainya yang menurut kita tidak lazim itu menjadi sebuah nama kemudian juga invalid dalam pengertian nama itu disebut aliasnya saja nah itu juga tidak lazim di dalam ketentuan pengisian nomor identitas kependudukan kemudian ada kategori invalid dari sisi usia ada yang usianya di bawah 17 tahun itu banyak sekali bahkan minus ya jadi ribuan tahun ada yang 0 tahun, ada yang 2 tahun itu juga kita dapati nah karenanya itu yang kita minta agar diperbaiki terlebih dahulu sebelum diketapkan harapan kita sebetulnya ingin membantu secara khusus KPU tentu secara umum kita ingin menjadi bagian yang bisa memastikan penyelenggaraan pemilu di setiap tahapannya berjalan dengan baik berjalan dengan benar sesuai peraturan peruntungan usai mendaftarkan caleg Partai Golkar Ketua DPD Partai Golkar Jember Haji Karimowoh Daruji Adi menanggapi adanya sikap Partai Golkar Jember tentang DPSHP kabarnya Partai Golkar salah satu partai yang menolak DPSHP kemarin ketika rapat peleno di KPU itu bagian dari sebuah proses dan ruang-ruang itu sebenarnya diberikan oleh aturan dan andai kami punya sebuah temuan punya sebuah catatan bagi kami adalah sesuatu yang tidak ada persoalan karena ruang itu ada paling tidak kami telah menyampaikan itu selebihnya proses bagaimana tindak lanjutnya kita berisip mempercayakan dan mematuhi ada sekitar 232 ribu yang bermasalah bagaimana Partai Golkar menyikapi salah satu tanggapan Partai Golkar sudah disampaikan harapannya adalah untuk dilakukan sebuah tindak lanjut perbaikan-perbaikan melalui Komisioner KPU Kabupaten Jember Hanafi membenarkan bahwa benar ada Partai Golkar mengajukan keberatan atas DPSHP Hanafi menjelaskan bahwa Partai Golkar menengara adanya data pemilih yang ganda dan dinilai perlu dilakukan validasi Selamat pagi Pak Rafi Pak, kemarin ada beberapa agenda penerapan di PSHP itu ada salah satu partai yaitu Partai Golkar yang kabarnya melakukan penolakan terhadap hasil di PSHP gimana itu Pak? jadi begini pada saat kita rekapifikasi DPSHP sempat memang Partai Golkar itu menolak karena menurutnya ada data invalid yang ditengarai data invalid alasannya karena ada pemilih yang namanya itu dua atau tiga huruf nah kita langsung cek pada saat itu memang ada tapi memang itu secara admin duke itu memang betul namanya waktu itu yet sudah kita sampai yang kedua terkait dengan indikasi ada pemilih yang ganda nah juga sudah kita sampaikan sudah disampaikan pada kami dan kami juga berjanji pada waktu itu untuk menindaklanjuti masukan tersebut karena begini pada saat ada masukan dari peserta rapat pelindung itu diperkenankan tapi dengan catatan harus disertai dengan dokumen yang autentik nah Partai Golkar menyerahkan daftar nama yang ditengarai di tengah rai apa namanya di tengah rai apa namanya di tengah rai apa namanya tapi tidak ada bukti autentik yang menyertai itu nah dalam hal ini ya bisa kakak bisa apa namanya kategoran semacamnya nah oleh karena itu pada saat itu karena data yang diserahkannya juga banyak nah kita kan tentunya perlu waktu untuk mengecek masukan-masukan tersebut oleh karena nya sampai pada akhir penetapan ya tidak ada penerakan jadi itu hanyalah dinamika forum biasa dan KPU tentunya sangat berterima kasih atas masukan-masukan tersebut jadi sekiranya tidak ada masalah pada akhir kita mau menetapkan Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni Busaka kepada Jempolindo menjelaskan bahwa memang benar Partai Golkar Jember menolak penetapan di PSHP karena mendengar masih ada ratusan ribu data yang bermasalah merespon penolakan Partai Golkar kata Tobroni maka Bawaslu akan menyarankan kepada KPU untuk merespon masukan itu sebagaimana mestinya jadi kemarin itu salah satu partai itu dari Partai Golkar mengatakan bahwa masih menemukan kegandaan yang ada ratanya Pantai Golkar tapi disana sesuai dengan PKP 7 tahun 2022 Pasal 80 mengatakan bahwa apabila ada apa namanya apabila ada masukan atau masukan dari karena itu kan planning terbuka apabila ada masukan bisa langsung disarankan dengan disertai bukti autentik gitu ya disertai bukti autentik akhirnya karena ternyata banyak ada sekitar dua ratusan ribu kalau tidak salah itu kegandaan karena kan ini juga masih tahapan di PSHP selanjutnya kan masih ada tahapan di PSHP akhir dengan akhir harapan kami di Bawaslu juga masukan yang sudah diberikan kepada KPU tersebut itu segera yang sudah diberikan karena kami diberikan oleh dan karena Pantai Golkar menolak penetapan di Bawaslu juga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu sendiri menghadapi penolakan tersebut ya kami akan segera berkoronasi makanya kami ini setelah selamat menikmati terima kasih